Sekarang venture capital itu jurjuran ngeluarin dana. Banyak sekali visi-visi yang tidak cuma dari lokal bahkan yang dari luar negeri itu sudah mulai banyak banget yang masuk ke Indonesia untuk kemudian investasi di startup. Kalau saya mulai awal 2014 total startup yang difunding berapa? Sekarang sudah hampir setiap minggu pasti ada. Benar, benar, benar. Benar, benar. Hello, and welcome to the show where we bring you some unique stories from our inspiring alumni. With me, Desi Bahir. Azulam Podcast is your channel to your global alumni network. And this podcast is brought to you by the Australia Global Alumni team in Indonesia. Teman-teman alumni, apa yang kepikir kalau misalnya dengar kata entrepreneur? Mungkin ada yang membayangkan sosok pengusaha wanita muda seperti Melanie Perkins, CEO dan co-founder Australian tech startup Canva yang kebetulan aku pakai juga, yang pernah dinobatkan sebagai top under 30 founders of the decade oleh Forbes atau pebisnis handal yang memiliki kemampuan dalam memprediksi The Next Big Thing seperti Rupert Murdoch dan Richard Branson. Sebenarnya tidak ada profil demografi atau personaliti yang spesifik untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Siapapun kita, baik dari berbagai kalangan usia, gender, suku, status ekonomi dan sosial bisa jadi entrepreneur kalau misalnya punya dedikasi, dorongan kuat, mental yang juga kuat, ini pengalaman pribadi kalau ini dan kemampuan bisnis yang luar biasa. Yang namanya kemampuan kewirausahaan itu bisa dipelajari dan dilatih. Seperti halnya pengalaman kedua tamu kita yang sedang menepuni dunia usaha di usia mereka yang masih sangat muda. Kedua alumni kita ini belum lama mendapatkan penghargaan dari Forbes Indonesia dan Asia untuk kategori pengusaha sukses usia di bawah 30 tahun. Mereka juga penerima beasiswa Australia Awards untuk program kursus singkat tentang bisnis, inovasi, dan startup ekosistem. Kita sapa-sapa dulu sebelum ngobrol dengan dua tamu kita. Dua R nih kebetulan. Halo Rory. Halo Retno. Halo Mbak Desi. Halo Mbak Desi. Hai. Mungkin boleh kenalan dulu kali ya dari siapa yang duluan kenalan Rory atau Retno? Bebas aku. Kenalkan saya Roryan. Saya co-founder dan director dari Wubis. Wubis itu startup yang fokusnya mau membantu individu untuk bisa dapat akses ke ekonomi digital melalui berdagang. Atau sekarang istilahnya si sosial komers. Bahasa keren. Untuk aku sendiri dapat beasiswa short term di tahun 2016 ke QUT, University of Technology. Fokus studinya di bidang entrepreneurship kebetulan waktu itu batch pertama. Dan fokusannya waktu itu di peningkatan skala bisnis. Fokusnya di teknologi dan manajemen inovasi. Oke, jadi itu Rory. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut mungkin mengenai itu. Kalau Retno sendiri gimana? Halo semuanya. Sangat gembira ketemu Mbak Desi dan Mas Rory. Aku Retno sekarang menjabat sebagai prinsipal di perusahaan venture capital namanya Access Ventures. Access Ventures sendiri adalah perusahaan modal Ventura yang berasal dari Hong Kong. Dan kita sudah berinvestasi di Asia Tenggara itu sejak tahun 2017. Kebetulan dulu juga dapat Short Term Awards dari Australia Awards Indonesia di tahun 2019. Itu juga sama programnya untuk startup ekosistem. Dan yang mengadakan waktu itu hostnya adalah Vinders University. Jadi punya kesempatan untuk berinteraksi dan juga berbagi sesion sama dengan startup dan juga para VC yang ada di Australia. Oke, saya rasa sangat menarik untuk apa yang dikerjakan oleh Rory dan Retno. Apalagi sudah benar-benar direkrutin juga sampai sudah mendapatkan Forbes 30-30. Tentunya kita pasti bangga sebagai alumni Australia dengan penghargaan yang Retno dan Rory sudah mendapatkan dan juga kesuksesan yang ditaih di bidang entrepreneurship dan venture capital di usia yang masih sangat muda. Sebenarnya apa? Kadang-kadang orang punya alasan-alasan yang berbeda. Kenapa masuk ke dunia yang kalian sedang geluti sekarang ini? Kalau misalnya Rory, bagaimana asal-muasalnya sampai akhirnya bisa memasuki apa yang sedang dikerjakan sekarang? Oke. Sebenarnya Wubis ini startup saya yang kedua. Jatuh bangunnya lumayan. Oh ini adalah yang kedua. Oke. Wubis ini startup saya yang kedua. Kebetulan itu memang perusahaan sebelumnya saya bantunya di teknologi adaptasi. Memang saya fokusnya di teknologi. Ngebantu teknologi adaptasi di kota kedua dan ketiga atau kota di luar metropolitan. Saya banyak bantu ketemu sama UMKM-UMKM untuk bisa mengambil teknologi finansial. Rekening bank penetrasinya di sana kurang. Jadi banyak yang terbantu tapi saya juga sadar bahwa sebenarnya bukan hanya layanan finansial hal yang mereka butuhkan dibantu melalui teknologi tapi mereka punya masalah yang lebih inti yaitu masalah keuangan sebenarnya. Makanya pada saat saya mau buat startup yang kedua ini fokus saya di situ. Motivasi saya memang bagaimana caranya membantu menjelaskan ekonomi atau pekerjaan ini. Dan 2018 akhir saya sama co-founder saya, kita memutuskan kita buat platform kekuatan menggunakan perdagangan. Dan 2019 kita membangun. Habis itu 2020 pandemi. Jadi ini baru sebenarnya 2019. Jadi ini baru, pre-corona ya? Iya. Bulan pertama setelah pandemi, bulan kedua itu tiba-tiba kita mendapatkan kekuatan organik yang luar biasa. Dan Gikworker itu tiba-tiba naik. Dan ternyata Gikworker itu 2018 itu 35,5 juta. Habis itu 2019 36,5 juta. Pas kita lihat datanya di pertengahan saja itu sudah 40 juta. Jadi dia naiknya di akhir tahun kita dapat datanya sekitar 47 juta. Jadi 27 persen naiknya. Nah itu dari sana kita fokus untuk membangun individu ini. Kita menemukan fitur market di situ. Oke, itu tadi ceritanya dari Rory. Kalau Retno sendiri gimana? Gimana caranya masuk ke dunia pelancar kapital? Yang aku tahu juga sebenarnya adalah dunia orang. Mungkin boleh diceritakan. Kenapa masuk ke sini? Apakah kecemplung? Apakah emang ingin? Atau gimana? Sebenarnya cerita lucu tidak diperlukan, Mbak. Masuk Venture Capital. Sebenarnya kalau dilihat dari backgroundnya, aku belajarnya itu perhubungan internasional buat S1-nya. Waktu itu di 2015, ada perusahaan modal Ventura dari Silicon Valley. Namanya Vinox Venture Capital. Sekarang sudah ganti nama menjadi Pegasus Tech Ventures. Nah kemudian di 2015, pas aku lagi skripsi, mereka ada vacancy jadi intern. Aku tidak mengerti sama sekali dunia Venture Capital dari waktu itu. Terus aku menyebabkan, dapat itu. Sejujurnya. Setelah 4 bulan internasional, aku dipromo jadi full time investment analyst. Dan banyak belajar industri-nya segala macam. Terus suka. Ya sudah, aku tinggal di sana. Terus 2017, waktu aku umur 23, dipromo jadi South East Asia Regional Manager. Aku sangat suka industri-nya. Tidak di sana selama 3,5 tahun. Terus sempat ikuti untuk inovasi korporat. Itu kemarin di Coca-Cola Amatil. Kurang lebih itu sekitar 9 bulan. Dan baru kemudian di Februari 2020, aku memutuskan untuk kembali ke dunia Venture Capital dengan join di Access Ventures. Oke. Ya memang benar seperti yang tadi Mbak Desi sempat bilang. Sebenarnya PC memang masih banyak posisinya didominasi oleh laki-laki daripada wanita. Tapi sebenarnya bukan berarti ada kembali. Sebenarnya semua orang memiliki peluang yang sama. Cuma kadang yang aku lihat fenomenanya memang banyak mungkin beberapa yang memutuskan untuk tidak terjun di sana. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang tertarik untuk masuk ke dunia VC, silahkan. Sekarang banyak banget yang ingin masuk ke VC dan saya akan bilang itu cukup kompetitif sekarang. Saya pikir VC sudah menjadi lumayan kompetitif dan sebenarnya menarik sekali dari yang tadinya tidak ada keinginan sama sekali. Tadi ingin jadi diplomat. Atau jadi pekerjaan. Ternyata malah terjun ke VC. Malah tidak melihat kembali. Keluar sedikit balik lagi ke VC. Oke. Kita tadi ngomongin mengenai tantangan-tantangan yang dialami mungkin. Tadi Rory sudah sempat nyebut ini startup yang kedua. Yang pertama jatuh bangun dan aku rasa sebagai sama entrepreneur Rory yang namanya jatuh bangun itu tidak cuma satu kali jatuh terus bangun itu tidak. Ada jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Kita berharap kita berakhir dibangun. Tapi ingin tahu apa sih tantangan terbesarnya yang sudah dialami Rory selama ini sebagai seorang pendiri dari startup? Tidak usah. Sebenarnya kalau pendiri startup saya selalu percaya bahwa percaya self improvement itu yang terpenting. Jadi kalau saya musuh terbesarnya itu diri kita sendiri kalau buat saya. Musuh terbesarnya, tantangan terbesar adalah self doubt. Waktu pertama kali buat startup harus melindungi orang-orang yang terkadang umurnya jauh di atas saya. Apakah dia percaya apa yang saya omongin? Jadi banyak self doubt. Tapi lama-kelamaan mulai percaya diri. Dan itu juga salah satunya karena ada percaya percaya. Jadi pantangnya menyerah, percaya sama kemampuan, sama 10.000 jam yang 10.000 jam itu benar. Jadi 417 hari kurang lebih. Kalau kita lakuin terus-menerus selama-lama biasa dan tidak dapat. Jadi memang menurut saya tantangan terbesar memang di diri sendiri. Self doubt. Kata kuncinya sebenarnya tidak apa-apa. Tidak tahu semua. Kalau kita sudah punya tim, kita bisa menjelaskan bareng sama tim. Dan juga kultur startup saya, saya coba bangun. Istilahnya tidak apa-apa. Kita coba. Karena iterasi yang akan menjawab semua masalahnya. Apakah itu yang seperti tadi. Jatuh 7 kali, bangun 8 kali tapi semoga tidak jatuh sampai 7 kali. Oke. Tadi kita sudah dengar kalau misalnya buat Rory, tantangan terbesarnya sebenarnya adalah diri sendiri. Karena susah kalau orang lain kita kasih tahu, kita kasih tahu diri sendiri kadang-kadang susah Rory. Kalau misalnya Retno, apa sih tantangan terbesarnya di dunia penyakit? Kalau aku sih mungkin mau bagi jadi dua kali ya, Mbak. Yang pertama mungkin sebenarnya agak mirip sama Mas Rory tapi lebih ke arah perusahaan. Terus kemudian yang kedua di dinamika di dunia visinya itu sendiri. Mungkin aku mulai dari perusahaan dulu. Tadi sebenarnya juga di awal aku sudah sempat bilang aku tidak ada background bisnis, tidak ada background finance. Akhirnya mau tidak mau ikut training. Terus tidak sampai berhenti di situ, tantangan berikutnya adalah kalau jadi regional manager itu kan pada akhirnya aku harus represent company pada saat board meeting segala macam. Udah aku yang paling muda di dalam meeting room, terus cewek, terus kebanyakan di situ adalah mereka yang sudah sangat pengalaman. Kadang kita jadi merasa minder. Nah, cara yang saya menghentikan masalah itu waktu itu adalah bilang sama diri sendiri. Kayak, oke. Tengok, bos kamu yang basenya di Amerika saja dia percaya kamu umur segini sudah bisa dikasih kesempatan sebagai regional manager. Jadi, instead of putting doubt in yourself, kenapa tidak coba manfaatin sebagai momen untuk membangun network dan membangun profil. Jadi pada akhirnya waktu itu yang aku lakukan adalah justru semakin keluar. Makin keluar dalam artian sering manggung saja mbak waktu itu. Jadi ada event-event diinvite jadi speaker, oke lah aku jalanin semua. Jadi murah waktu itu. Murahnya dalam artian untuk membangun kepercayaan diri bahwa saya bisa. Saya memiliki kepercayaan itu. Mungkin itu kalau dari sisi personal group. Sekarang kalau dari sisi dinamika visi itu sendiri, visi itu sekarang dan startup fundraising game itu sangat kompetitif mbak. Dulu 5 tahun yang lalu mungkin banyak startup itu yang mereka harus muncul ke event-event besar, pitching ke depan ribuan atau ratusan investor untuk kemudian bisa diinvestasi. Sekarang kebalikan kali ya? Sekarang game-nya beda, benar. Sekarang kebalikan. Kayak investor yang harus jemput bola. Banyak startup bagus yang baru seminggu, dua minggu atau sebulan baru keluar kandang. Ibaratnya tiba-tiba mereka fundraising sudah over subscribe. Tiap harinya aku harus mikir kalau ada deal bagus apa sih yang kira-kira bisa kita jual? Kita mau investasi. Selain uang, benefit apa yang bisa kita berikan ke syarikatnya? Apakah kita bisa mendukung bisnis? Apakah kita punya akses ke negara lain? Jadi kalau startup-nya mau ekspansi ke sana, kita bisa bantu dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar mencoba menjual sesuatu. Kita bukan hanya membawa uang ke atas, tapi kita memiliki keuntungan kompetitif lain. Itu sebab Anda harus mengambil uang kita. Bukan dari firm venture capital yang lain. Sangat menarik, tapi... Menarik, mau menawarkan duit saja itu sekarang susah ya, Retno. Karena lebih banyak yang menawarkan duit. Saya pikir kamu berdua di dalam dunia yang Anda di sekarang juga dalam usia yang cukup muda. Kalau misalnya kalian lihat dalam perjalanan kalian, siapa orang-orang yang kalian jadikan mungkin pegangan, mungkin mentor dalam perjalanan menjalani karir dan usaha yang sedang kalian jalani ini? Kalau saya sih nggak ada spesifik orang. Karena memang banyak banget mentor saya. Karena satu spesifik masalah, saya butuh mentor yang bisa jawab spesifik masalahnya itu. Tapi network itu sangat berguna sih. Apalagi network pertemanan, network sesama entrepreneur sangat berguna. Karena pengalaman mereka itu dekat banget sama kita. Kayak misalkan cuma beda satu bulan, dua bulan. Dan kita menemukan masalah ini sekarang, mereka sudah lewati itu satu bulan, dua bulan yang lalu. Jadi mentor yang saya rasa paling efektif buat saya seperti teman-teman saja. Teman-teman sesama, founder sesama, entrepreneur. Misalkan mau mendapatkan duit. Saya ada sedikit kebingungan, tersebut segala macam. Terus ada teman yang baru selesai, misalkan satu bulan yang lalu ya sudah tanya ke dia. Jawabannya sangat relevan, jadi bisa cepat. Beruntungnya juga karena kita di Australia juga banyak pengusaha yang sama-sama pengusaha dan juga sukses-sukses. Jadi bisa saling berbagi di situ, dapat banyak mentor. Atau kita bahkan yang jadi mentornya bisa saling berbagi. Oke. Kalau retna sendiri gimana? Apakah ada mentor spesifik yang Anda bergantung? Aku dulu sempat sih pernah. Saya akan mengatakan ada seseorang yang dekat. Mungkin saya akan menganggap dia sebagai mentor. Tapi setelah lama-lama aku pikir, tidak juga. Kenapa? Karena pada akhirnya diri kita sendiri yang tahu terbaik untuk diri kita sendiri. Ada teman dekat yang di mana biasanya setiap kali saya mau membuat keputusan itu aku akan berbagi sama dia. Tapi pada akhirnya sebenarnya dia mau ngomong apa juga sebenarnya saya sudah punya jawaban yang saklak. Dengan yang aku mau itu apa. Jadi kadang-kadang hanya mencari validasi sama. Kadang-kadang cuma ingin mendengar orang lain setuju dengan plan aku. Paling penting itu tadi saja. Kalau misalnya ada orang yang bisa diajak ngomong untuk melalui plan, saya pikir lebih baik daripada misalnya kita melalui diri kita sendiri. Oke. Kalau misalnya ini, aku baru lihat. Jadi baru-baru ini Pak Elik Tohir mengatakan bahwa rasio jumlah wira usahawan di Indonesia itu baru 3,47%. Ini rendah sekali kalau dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Apalagi juga pembagian kita jauh lebih besar. Gimana tanggapan teman-teman mengenai peran generasi muda dalam memperkuat fondasi kewirausahaan di negara berkembang seperti Indonesia? Gantian, Retno. Coba jawab. Oke. Pertama kalau wira usaha di sini sebenarnya banyak. Ada yang konvensional, ada yang tech startup. Mungkin aku bisa bantu jawab dari sisi tech startup kali karena memang itu di dunia aku. Sebenarnya kalau misalnya sepengalaman aku, akhir-akhir ini lumayan banyak startup baru yang muncul. Banyak anak muda yang mulai berani untuk membuat startup. Cuma memang tidak semuanya berhasil. Indonesia itu sebenarnya susah-susah gampang untuk di-crack market-nya. Benar. Satu percayaannya adalah dinamika dari keadaan market setiap kota atau bahkan setiap puluhnya itu memang sudah berbeda. Jadi memang itu percaya banget. Tapi sebenarnya kita itu lagi ada di masa di mana pemerintahnya sangat mendukung sekali dengan tech startup. Terus kita juga kemudian sudah mulai dibukakan jalan untuk perusahaan-perusahaan tech untuk melantai di bursa minggu ini. Bukalapak yang pertama untuk bisa melantai di bursa efek. Jadi sebenarnya banyak peluangnya sekali dan aku setuju kalau peran anak muda atau milenial itu gede banget untuk bisa membangun perekonomian negara terutama dari sisi teknologi. Dan jangan khawatir. Sekarang venture capital itu jor-joran ngeluarin dana. Banyak sekali visi-visi yang tidak cuma dari lokal bahkan yang dari luar negeri. Itu sudah mulai banyak banget yang masuk ke Indonesia untuk kemudian investasi di startup. Tapi intinya kita memiliki kesempatan. Banyak penduduk di sana. Jadi kalian anak muda yang mau membangun bisnis-bisnis startup seperti yang dilakukan oleh Mas Rory ini silahkan saja karena banyak peluangnya. Kalau dari Rory bagaimana? Kalau bicara generasi muda dan kewirausahaan, sebenarnya ini topik yang dari zaman saya kuliah saya paling tertarik dengan topik ini. Karena saya sudah dulu kuliahnya ekonomi. Jadi kita coba regresi, ingin tahu ada hubungannya tidak antara perusahaan perusahaan atau perusahaan perusahaan sama GDP per kapita. Karena itu salah satu indeks yang menentukan kekuatan. Itu saya coba ternyata memang positif. Tapi kalau kita coba survei, ternyata memang salah satu isu utamanya itu pikiran. Karena misalkan kita tanya apakah mau buka usaha sendiri tidak kepikiran. Tapi ini zaman sudah berubah. Apalagi ada media sosial dan lain-lain. Banyak motivasi yang orang bisa dapatkan. Kuncinya memang diwawasan, peningkatan wawasan. Karena dari sana sebenarnya dari wawasan itu kita jadi eksplor sesuatu yang baru. Kita jadi inovasi. Apalagi perusahaan rintisan keunggulan utamanya dibanding dengan perusahaan yang sudah lama itu inovasi sebenarnya. Semakin tinggi wawasannya harusnya inovasi iterasinya bisa lebih tinggi sehingga kemungkinan dia untuk terus mencoba dan bisa menghasilkan produk yang unggul lebih tinggi. Kalau saya melihatnya seperti itu dan positif untuk Indonesia. Kalau saya mulai awal 2014, total startup yang difunding berapa? Sekarang sudah hampir setiap minggu pasti ada. Benar. Tapi apa yang sebaiknya dilakukan oleh pengusaha supaya mampu bertahan, berkembang, bersaing bahkan di tingkat internasional? Mungkin kalau dari aku sebenarnya di dunia startup kita ada melewati dua fenomena. Pertama kalau dulu melihat sebelum WeWork Fiasco, dulu startup itu benar-benar yang jor-joran, bakar duit, segala macam. Tapi saya pikir setelah WeWork Fiasco itu kita venture capital, investor, segala macam kita juga jadi belajar sesuatu. Ketika kita melihat sebuah bisnis atau startup, satu hal yang founder harus pertimbangkan itu adalah cash efisiensi sama path to profitability. Itu penting banget. Bagaimana caranya mereka bisa menyelamatkan dengan tidak begitu bakar-bakar duit saja. Tapi memang dari awal sudah ada path to profitability-nya. Setelah itu, berubah lagi ada fenomena yang sampai sekarang, COVID-19. Tidak ada yang bisa memprediksi COVID-19, kejadian segala macam. Seberapa cepat para founder ini bereaksi terhadap fenomena tertentu untuk kemudian berpindah atau berpindah ke situasi. Kalau ngomongin apa tips-nya biar bisa bersaing secara internasional atau berpindah, mungkin dari awal itu memang dilihat dari produknya. Aku selalu bilang biasanya kalau melihat startup atau mengevaluasi bisnis itu, produk ini butuh lokalisasi tidak? Kalau misalnya butuh lokalisasi, itu seberapa ribet lokalisasinya. Salah satunya, aku kan berinvestasi di syarikat kredit. Terus dia memakai intelijensi artificial, memakai metadata. Produk itu tidak butuh lokalisasi sebenarnya karena mau di negara manapun semua butuh kredit dan metadata itu bisa diambil dari telefon. Jadi pikiran-nya dari awal memang sudah berlalu global, jadi produknya dari awal sudah sesuatu yang tidak butuh lokalisasi yang terlalu banyak-banyak. Berdasarkan pengalaman saya, kalau mau skala atau mau ekspansi segala macam itu penting banget yang namanya ada orang lokal atau partner lokal. Misalnya mau ekspansi ke Malaysia, Filipina atau Vietnam misalnya yang market dinamikanya paling mirip sama Indonesia. Kita mungkin bisa bilang market behaviornya sama kok. Tapi ada sesuatu yang di sana mungkin kalian tidak tahu. Bukan market dinamika tapi regulasi. Mungkin bisa saja kehalang di regulasi atau segala macam. Jadi pastikan kalau memang mau ekspansi itu ada partner lokal atau person on the ground. Benar. Rory mungkin ada sesuatu yang menambah. Itu benar sekali. Kalau saya tambahannya paling kalau kita mau bersaing bagaimana caranya kita bisa memanajikan resursus yang kita punya. Se efisien mungkin. Kalau misalkan ada satu startup dapat bandingnya 10 juta dolar atau misalkan 100 miliar. Tapi manajemennya tidak efisien pakainya. Yang efektif cuma 10 miliar ternyata. Ada satu lagi startup yang dapatnya cuma 15 miliar tapi mungkin semuanya efektif. Itu sudah langsung kelihatan. Bukan hanya jumlah uang yang didapat sebenarnya yang bisa menentukan startupnya itu sejauh apa tapi juga manajemen resursus. Mungkin ada startup yang timnya 100 orang tapi ternyata banyak yang efektif juga yang kerja sebenarnya cuma 15. Ada juga ternyata yang dia membangunnya dari awal, pelan-pelan, yakin dulu sampai dia yakin orang ini yang dia butuh. Dia punya 25 tim tapi kerjanya semua di sync. Semuanya bagus dan bisa kelihatan bahwa startup mana yang lebih efektif. Dan di dunia tech ini ada kelihatan sebenarnya yang hanya di startup ini yang dia pakai. Karena kalau konvensional biasanya ada aset. Asetnya dihitung investasinya berapa, habis itu akan bertahan berapa lama, ada amortisasi, depresiasi, semacam itu. Kalau misalkan di startup ini tidak ada sebenarnya aset yang ternyata itu tidak ada. Karena tadi kalau kita ngomong ke arah keuntungan, kalau kita ngomongnya teknologi, salah satunya adalah itu tadi. Gimana caranya kita bisa mengakusisi atau kita bisa menjalankan operasionalnya se-efisien mungkin tapi keuntungannya bisa selamat dan reka. Sehingga itu menjadi aset. Jadi memang kalau dari Rory tambahannya pesannya memang harus efektif dan efisien. Tadi Ratno sama Rory juga sempat cerita mengenai keikesertaan kalian di kursus singkat yang dikelola oleh Australia Awards di Indonesia. Mungkin bisa diceritakan sedikit pengalamannya bagaimana dan benefit apa yang didapetin dari situ. Mungkin bisa dipulai, Ratno. Silahkan. Ya, kalau aku sama Australia sendiri aku bisa bilangnya dua award kali ya. Yang pertama itu sebenarnya dulu aku sempat masuk sebagai delegasi dari Canberra Fellowship. Itu yang buat Emerging Women Leaders. Waktu itu punya kesempatan juga untuk ketemu sama akselerator bertemu dengan Menteri Luar Negeri di Canberra. Tapi sebenarnya yang paling berkesan itu yang ketemu dengan akselerator karena dari situ aku dapat pekerja, Mbak. Yang tadi aku bilang yang habis keluar dari Pegasus itu kan aku sempat ke Coca-Cola Amartil. Itu inovasinya dipegang sama Blue Chili Akselerator. Itu akselerator dari Sydney. Jadi aku ketemu mereka semasa Canberra Fellowship. Kemudian Aprilnya pas Short Terms Award yang startup ekosistem, aku pelajarin dinamika startup di sana itu bagaimana. Iya, iya. Dan sampai sekarang masih ada tuh salah satu seed funding dari Australia yang sampai sekarang masih aktif melihat kesempatan ke Asia Asia. Jadi masih sering komunikasi lah gitu kan. Bagaimana kita bisa bekerja bersama. Itu seperti berkongsi hal dan segala macam. Saya tahu. Oke, itu kalau ceritanya Retno. Kalau ceritanya Rory gimana nih mengenai kursus kecil di Australia? Ya, kalau aku sih waktu itu kursusnya yang teknologi. Tapi itu keempat kota. Jadi luar biasa. Jadi benar-benar kayak di perjalanan sebenarnya. Kita sempat keliling di Queensland, Sydney, Brisbane sama Canberra untuk belajar dari startup-startup di setiap kota. Kebetulan juga sama ke Blue Chili juga. Yang berkesan banget sebenarnya mereka punya filosofi dari Australia ke dunia. Jadi mulai dari Australia tapi produknya dipakai bisa buat luar negeri. Seperti Canva sebenarnya semuanya dari Australia tapi semuanya diakses global. Market-nya selalu dibilang pikirnya global dan itu yang kita pelajari banget karena mereka sangat diproduksi terutama di tag-nya. Oke, jadi itu inspirasi juga. Jadi kan 2 tahun lalu juga Rory menerima penghargaan dari Australian Embassy untuk alumni dalam kategori Outstanding Young Alumni Award. Ini sebenarnya ceritanya apa yang bikin kamu mendapatkan penghargaan tersebut? Dan kalau misalnya teman-teman alumni mau ikut serta dalam menominasikan diri sendiri atau mungkin alumni alumni, gimana caranya? Waktu itu kebetulan saya lagi aktif-aktifnya di Australian Alumni. Dari sana saya dapat informasi di nominasi juga sama batchmate-batchmate yang lain. Kalau ada yang mau ikut sebenarnya bisa langsung ke website Australia Awards. Di situ ada nominasinya. Itu bisa membuat nominasi diri sendiri atau kalau ada temannya yang mungkin inspirasi bisa diajuin di sana. Sekarang kalau tidak salah ada tiga kategori. Ada inovasi dan pembangunasi, ada pembangunan wanita dan inklusi sosial sama alumni of the hero. Itu kalau tidak salah tutupnya di tanggal 23 September. Jadi masih ada waktu. Masih keburu teman-teman. Buat teman-teman yang lagi dengerin, kalau misalnya mau daftar untuk menominasikan orang lain atau menominasikan diri sendiri, jangan lupa kunjungi website Australia Awards dan mengisi form-nya online tutupnya tanggal 23 September. Ngomong-ngomong soal tanggal. Kita tahu di bulan Agustus ini ada perayaan World Youth Day dan juga World Entrepreneur Day. World Youth Day tanggal 12 Agustus dan juga World Entrepreneur Day tanggal 21 Agustus. Sebagai milenial yang sukses dalam bisnisnya, menurut kalian apa tips yang bisa di-share ke teman-teman alumni sekarang yang sedang mulai berwira usaha agar mampu menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Pertanyaannya gampang ditanya tapi jawabannya mungkin susah. Apa Retno? Kalau aku mungkin secara seharusnya. Tidak cuma kalau mau bisnis tapi karir juga. Tidak tahu ketika berpindah. Kita harus tahu kapan kita harus berpindah. Karena kadang-kadang kalau kita sudah tahu, kita tidak bisa menangkan warna, ya sudah, saat berpindah. Habis itu ya sudah, pindah atau mengubah plan Anda. Jadi kalau misalnya entrepreneur, kita baru mulai misalnya, terus pas kita lagi validasi produk, ternyata kita melihat memang produk market fit-nya tidak ada. Kalau memang sudah tahu produk market fit-nya tidak ada, ya tidak usah dipaksakan dengan bilang jangan menyerah. Maksudnya Anda harus berpindah dan mencoba untuk berpindah. Karena mungkin aku lihat kebanyakan startup-start yang gagal mungkin dari awal memang sudah problem solusi fit atau produk market fit-nya itu salah duluan. Jadi saya rasa itu sangat bagus. Kalau misalnya dari Rory sendiri gimana? Kalau dari saya, tingkatkan wawasan sudah pasti. Kita tidak mungkin tahu semua jawabannya. Jadi harus selalu tingkatkan wawasan. Tapi sebenarnya yang terpenting banyak peluang itu selalu lewat saja. Tapi kita tidak sadar mungkin. Salah satunya mungkin misalkan di Australia alumni ini kan ada forum sebenarnya. Itu saya banyak juga. Maksudnya proce-proce orang dari sana, kolaborasi dan banyak menghasilkan sebenarnya. Harus mulai lebih aktif dan peka sama network sekitar kita. Intinya sebenarnya kolaborasi. Jadi harus kolaborasi. Tidak mungkin kita semua bisa lakukan sendiri. Kolaborasi. Mungkin ada nanti yang mau kolaborasi sama saya. Bisa juga. Itu adalah undangan terbuka ya teman-teman. Tapi saya sangat suka apa yang Anda katakan. Tidak usah kebanyakan gengsi. Kadang-kadang kita juga butuh orang lain. Tidak usah gengsi bilang kita tidak tahu semuanya. Kita tetap butuh orang lain. Kita tetap butuh network baru dan kita tetap harus tahu kapan mau berhenti. Sebenarnya itu intinya. Oke, terima kasih sekali Rory dan juga Retno sudah menikmati podcast kita kali ini. Di episode selanjutnya masih ada interview-interview eksklusif dengan tamu-tamu yang lain. Dengerin terus Oz Alom Podcast di mana saya akan ngobrol tentang pengalaman alumni Australia lain yang tentunya menginspirasi dan memiliki berbagai cerita menarik. Itu saja untuk episode ini di Oz Alom Pilot Podcast. Jika Anda suka podcast kami, tinggalkan kami rating dan review. Dan jika Anda ingin tetap berhubungan dengan network alumni kami dan tetap berhubungan dengan event alumni kami, Anda bisa subscribe ke update update Australia Global Alumni Australia, dan menikmati forum alumni Australia di LinkedIn. Link tersebut ada di notifikasi ini. Jadi sampai kembali di September. Oke semuanya, saya Desi Wahir. Saya Roryan Fatyaksa. Saya Retno Dewati. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye.